Intro Kembali lagi di Cahaya Hat Indonesia Ramadan Melengkapi puasa kita Masya Allah Guru kita kedatangan tamu guru Ini top sesuai namanya Roket Roket baik nama beliau adalah Nurul Atik Memiliki bisnis ayam Ayam goreng ya Kuliner ya kuliner ya Kuliner 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 cabang Baik Boleh kita ngobrol-ngobrol dikit ya Langsung kita ngobrol Karena kembali lagi insya Allah Yang kita ingin tanyakan How to Atau bagaimana sih Bisa sampai seperti sekarang ini Karena Ali yakin Gak ada yang sukses dalam waktu instan ya guru Seperti guru ajarin Jangan lihat suksesnya Tapi lihat bagaimana cara suksesnya Guru selalu bilang gitu Nah boleh gak berbagi dengan kita Silahkan Pak Nurul Terima kasih Ustadz Alhamdulillah bisa ketemu Ustadz Yusuf Mansur Yang saya cintai Yang saya idolakan Masya Allah Selama ini hanya lihat di TV saja Tapi hari ini Alhamdulillah bisa tetap muka Biasa sepidol siapin sepidol Buat apa guru? Karena saya ada beberapa buku Ustadz yang saya pelajarin yang terkadang itu ilmu Ya di buku itu ada beberapa yang belum nyampe ilmu saya Untuk pemahaminya ya Tentang itu saya berusaha belajar disitu Ustadz Ya baik Pak sekarang Bang Nurul boleh ceritain bagaimana perjalanannya nih awal-awalnya sampai seperti sekarang ini Ya Alhamdulillah memang kan saya Saya dari kecil lulus SMA Belajar di kerja di cleaning service di restoran fried chicken ya Jadi pengalaman saya disitu 9 tahun dari cleaning service Cleaning service yang bersih-bersih 9 tahun ya 9 tahun tapi perjuangan disitu memang cleaning service ya sekitar 1 tahun lebih Tapi karena ada jenjang karir Ada peluang Ada kerjaan apapun yang kita kerjakan adalah kita harus tekunin selagi itu halal Jadi ada jenjang karir sampai akhirnya Jadi sampai area manager gitu Ya ini ada sedikit apa namanya tulisan ya Aku gak ngerti Service sukses Benar-benar dari bawah ya Benar-benar Dari bawah loh Jadi memang cleaning service-nya sudah di kerjaan apa di kulineri Di fried chicken juga Fried chicken juga ya jenisnya sama ya Tapi waktu itu bukan bagian masak atau apa Tapi malah cleaning service ya Cleaning service karena kan saya hanya pendidikan SMA Dan lulusan terbaik sebetulnya saya Terbaik dari belakang Bagus Gimana memang nilainya banyak yang angka 5 ya Karena orang tua saya kan petani gak bisa membaca Bisa menulis, tukang batu Dan saya sangat bersyukur orang tua Bisa menyekolahkan saya sampai SMA itu saya sangat bersyukur Ya Allah Titik baliknya Mas Kapan itu Mulai Buka usaha Buka bisnis ya Saya buka usaha ini Untuk rocket chicken ini Tanggal 21 Februari 2010 Jadi 11 tahun 11 tahun Sekarang 920 cabang lebih Allahu Akbar Subhanallah Perjalanan tiba-tiba kok pengen buka sendiri itu gimana sih awalnya Nah saat itu saya tidak jenuh Ikut di perusahaan orang Sudah gak Sehati Jadi Mumpung saya masih muda Fisnya ya Walaupun saya udah tua sebetulnya Tapi namun kelihatan masih muda Mumpung Mumpung masih muda Saya harus berusaha Usaha sendiri Karena Saya dapat Motivasi dari kakak saya Modal itu tidak harus uang Dan saya benar Saya mendirikan perusahaan ini tidak Mengeluarkan modal awal Tapi Dimodalin orang dulu Karena memang franchise Disitu memang berat saat pertama kali Saya bilang franchise Mana restorannya Belum ada Anda belum punya kok Sudah jual franchise Ya saya nyombongan sedikit Nanti kalau booming Kakak mau franchise Ya tak kasih Ini saya kasih kesempatan pertama Ya Allah Udah pay dia dulu Di awal Besok gak bisa Sekarang Nanti kalau saya udah terkenal Saya gak kasih Masya Allah Nah itu racikan apa segala macam Belajar dari tempat sebelumnya Atau gimana? Gimana? Racikannya apa segala macam Racikannya saya Namanya francikan Bumbu rumah tangga itu Seperti biasa ya Racikannya Dulu kalau nyari Pernah nyari ya Bumbu Yang kering Yang garlic Segala itu kan Pinjilambar Di Jakarta Saya posisi dimana Saya gak ngerti ya Setelah saya dapat Bahan-bahan itu kan Kita racik sendiri aja Sampai ketemu formulanya Yaudah kita Bikin untuk itu Tapi kondisi sekarang Memang sudah Gak mumpunin Untuk ngeracik sendiri Kita pasarkan dengan pabrik Karena setiap Sekali datang Mungkin dari bumbu itu aja Ya 7 ton Minimal Per Sekali pengiriman Wuih Seolah alam Jadi kita harus Pasti pabrik semua Kita harus lihat bagaimana Inilah fadilah usaha ya Fadilah dagang Pemirsa Jadi menghidupi 900 juga Franchiser kan Iya Luar biasa Titik sulit Titik sulit Maksudnya Pasti ada kesulitan Hambatan Yang istilahnya bisa dibagi Sama Pemirsa semua di rumah Jangan kendor gitu Gimana Untuk saat ini Saya gak ada kesulitan ya Dari mulai mendirikan roket ini Masya Allah Beda dengan waktu Sama waktu Jamannya kerja Itu ledekan Ejekan itu ada gitu Tapi saya Sejak punya roket ini Anggap aja mungkin Ada rintangan itu Bukan kesulitan Tapi itu adalah Motivasi saya Untuk Lebih baik Selama ini seperti itu Mungkin Semacam ancaman itu Tetap Berjalan dengan baik Akhirnya banyak yang jadi teman juga Kita gak ada hambatan Selalu meroket Alhamdulillah Karena Sebelum pandemi 2019 itu Kita buka Bisa 236 cabang Dan konsepnya itu Resto semua Bukan Pakai Gerubak Rombong itu bukan Dengan minimal 40 tempat duduk Masya Allah Nah Baik mungkin Sedikit ada amalan Gak yang Dijaga Sehingga akhirnya Bisnisnya tetap terjaga Sampai saat ini Masih jauh Kesana Cuman yang saya terapkan Memang Dari teman-teman itu Ada pengajian rutin Tiap bulan Sama anak yatim Terus pengajian-pengajian Akbar rutin Setiap tahun Biasanya Sama Habib Syekh Kalau Sama Ya Gus Mita Kalau yang lokalan Masih ada Ini acara apa ini Acara apa ini Ini acara kemarin Itu Banjir di Kalsel Berangkat sana Semua Tinggal berangkat Ternyata dari Angkat Kondisinya kurang baik Pak Jadi tim saya Di sana Dengan bantuannya Aja Ya kita memang Saya mau Berusaha Menjalankan sendiri Jadi biar tahu Empati di lapangan Kalau kita mungkin Banyak sumbangan Yang disalurkan saja Itu kita gak tahu Aslinya Jadi kalau bisa kan Kita tahu Aslinya Oh ternyata Seperti ini Dan kemarin itu Tim saya itu Berjalan naik Prahu Itu Dua jam Ambilan sampai Tiga jam Untuk menyentuh Daerah Yang gini-gini ya Pemirsa Jadi pegangan Pegangan riski Itu emang Sedekah Berbagi Doa-doa Ngaji-ngaji Itu gak bohong lah Supaya deket Sama yang ngasih riski Luar biasa Mudah-mudahan Terus meroket Betul Amin Dan yang bisa Dibawa meroket Juga Indonesia Amin Amin Terima kasih waktunya Ini jauh-jauh Pak Nurul Atik Datang kemari ya Dari Jogja Dari Jogja Mudah-mudahan Menginspirasi kita semua Dan aku salawatin Terus mudah-mudahan Kita juga punya bisnis Semeroket Pak Nurul Amin Baik Mas Ya Allah Sesaat lagi Kita akan bertemu Dengan guru kita Yang dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala Kiai Haji Samsul Ma'arif Jangan kemana-mana Tetap bersama kami Di cahaya hati Indonesia Ramadan Melangkati Kuasa kita Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.